Mas Mur Pasal 12 Bapak Ibu Saudara Ketika kita menghadapi pergumulan Di dalam menjalani hidup kita ini, kita akan dipengaruhi oleh tiga cara pandang dalam menjalani kehidupan kita Ada tantangan, ujian, cobaan, persoalan Kita akan menghadapi dan kita akan diperhadapkan dipengaruhi oleh tiga cara pandang Yang pertama, cara pandang kita sendiri Yang kedua, cara pandang manusia Yang ketiga, cara pandang firman Tuhan Nah, Bapak Ibu Saudara kita bisa perhatikan bersama di dalam Mas Mur 12 ini Dimana yang pertama adalah cara pandang Daud di dalam Mas Mur 12 ayat 2-3 Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang Daud mendapati bahwa tidak ada lagi orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia yang dia jumpai Di dalam kehidupannya pada saat itu Nah, di dalam Mas Mur sebelumnya, Mas Mur 11, Pasal 11 Daud melihat bahwa dasar-dasar telah runtuh Dan di dalam Mas Mur yang ke-12 ini Daud menjelaskan bahwa orang-orang setia Orang-orang yang jujur telah hilang dari muka bumi Sebab di ayat yang kedua dikatakan Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis lenyap Orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia Daud melihat bahwa sisa-sisa orang saleh Makin lama makin sedikit Dan Daud merasa kesepian Tidak mengherankan jika Daud berseru kepada Tuhan Tolonglah Tuhan Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara Engkau menjumpai bahwa engkau diperlakukan secara tidak adil Engkau mengalami hal-hal yang buruk Maka Daud memberikan suatu contoh telah dan yang baik Bapak Ibu Saudara Yaitu dengan yang pertama Kita datang berseru, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Daud melihat bahwa orang-orang pada zamannya itu Orang yang jujur, orang yang saleh telah hilang lenyap Maka tidak mengherankan dia berseru meminta tolong kepada Tuhan Nah, itu datang dari pandangan atau cara pandang Daud ketika dia menghadapi masalah Yang kedua, datang dari kata-kata manusia Apa yang membuat Daud menyimpulkan bahwa kesalahan sudah menurun Apa yang menyimpulkan Daud ya bahwa tidak ada orang jujur lagi Ya tidak mungkin lagi ya dia melihat sesuatu yang baik ya Karena apa? Ternyata dari perkataan-perkataan atau dari cara orang-orang berbicara Dia mendengar, nah hati-hati Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar perkataan orang Di ayat 4 dan 6 Biarlah Tuhan mengerat secara segala bibir yang manis Dan setiap lidah yang bercakap besar Dari mereka yang berkata dengan lidah kami, kami menang Bibir kami menyokong kami Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena pendidasan terhadap orang-orang yang lemah Oleh karena keluhan orang-orang miskin Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan Aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya Mungkin Bapak Ibu Saudara dan bukan mungkin lagi Daud sendiri mencurahkan Dia melihat orang sales semakin sedikit Dia melihat sepertinya pertolongannya ya Semakin jauh untuk dia dapatkan pertolongan Karena dia dengar perkataan manusia Siapa mau tolong engkau? Kamu tidak bisa lagi Ketika Daud mendengar kata-kata yang menyanjung-nyanjung Kata-kata yang sombong dan kata-kata yang menindas Dan ia tahu bahwa Tuhan tidak senang Dengan orang-orang yang congkak, sombong, dan angkut tersebut Nah karena itu Bapak Ibu Saudara Kita juga sebagai orang Kristen mengevaluasi Kita ada di zaman komunikasi saat ini Apakah kita dapat membedakan yang benar Dan tepat atau yang salah Kita bisa melihat yang benar dan tepat dan yang mana yang salah Bahkan ketika kita berbicara Apakah itu suatu komunikasi Atau suatu manipulasi Seperti Daud dipengaruhi oleh kata-kata manusia Yang ngomong besar menyanjung-nyanjung Tetapi Bapak Ibu Saudara Supaya pandangan kita tidak dipengaruhi perkataan manusia Maka ada yang ketiga Yaitu kita fokus kepada perkataan-perkataan Tuhan Ayat 7 sampai ayat yang ke-9 berkata Janji Tuhan adalah janji yang murni Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan Di dalam dapur peleburan di tanah Engkau Tuhan Yang akan menepatinya Engkau akan menjaga kami Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini Angkatan yang jahat Angkatan yang berbicara besar Angkatan yang hidup di dalam dusta Nah orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia Bapak Ibu Saudara Dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Mari hari ini Bapak Ibu Saudara Tantangan persoalan boleh kita hadapi bersama Tapi kita bukan mengarahkan pandangan kepada perkataan manusia Telinga kita kepada perkataan manusia Tapi mari kita arahkan kepada firman Tuhan Firman Tuhan itu murni Terbukti dan bahkan dikatakan abadi Dan dapat diandalkan Begitu banyak perkataan manusia yang sembarang Dan perkataan manusia yang hanya sementara Tetapi ingat baik-baik Firman Tuhan seperti perak yang murni Yang berharga dan abadi Yang telah teruji Bapak Ibu Saudara Oleh karena itu hari ini Kita sebagai orang Kristen Tantangan ujian persoalan boleh ada Tapi biarlah hari ini Cara pandang kita Kata-kata kita itu Dikendalikan oleh firman Tuhan Bukan perkataan manusia Dan dia akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga Kalau ucapan perkataan kita itu Dikendalikan oleh firman Tuhan Sehingga seperti yang dikatakan oleh Amsal 10 ayat 20 Lidah orang benar seperti perak pilihan Tetapi pikiran orang fasik Sedikit nilainya Pikiran orang fasik ini sedikit nilai Tapi perkataan orang benar itu seperti perak Yang murni yang teruji Amsal pasal 25 ayat yang ke-11 Berkata Amsal 25 ayat ke-11 Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Adalah seperti buah apel emas Di pinggan perak Jadi Bapak Ibu Saudara lihat Orang boleh menghadapi tantangan ujian cobaan Persoalan Tapi ketika dia mengarahkan pandangannya kepada firman Tuhan Kata-katanya itu akan menjadi berkat Bahkan dikatakan bahwa perkataan-perkataan itu Pikirannya, hatinya dipengaruhi oleh firman Tuhan Ketika dia berbicara itu seperti buah apel Di wadah perak Di tempat perak Waduh luar biasa Bapak Ibu Saudara Artinya bernilai, berharga, dan terurji Karena itu Bapak Ibu Saudara Mari hari ini kita menjadi bijaksana Di dalam menjalani kehidupan kita Jangan engkau terjebak kepada penilaian manusia Yang cuma sementara Dan bahkan perkataan itu belum tentu terbukti dan teruji Tapi kita mengarahkan pandangan kita Cara pandang kita Sesuai dengan firman Tuhan yang telah teruji Sehingga apa yang kita katakan Apa yang kita ucapkan Itu betul-betul bernilai, berharga Seperti buah apel emas di pinggan perak Kiranya renungan ini memberkati kita semua Tuhan memberkati Shalom Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini Dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati setiap taburan Dan juga melipat gandakannya Tuhan Yesus memberkati setiap taburan